Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan akan tetap memperlakukan kontraflow di sebagian ruas jalan tol Transjawa selama arus mudik dan balik 2024. Setelah memantau arus mudik pada lebaran 2024 di gerbang tol Cekampek Utama, Kapolri mengatakan kontraflow tetap perlu diterapkan di sejumlah ruas jalan tol. Namun demikian evaluasi tetap diperlukan untuk penerapan kontraflow, salah satunya terkait jalur menuju res area dari ruas jalan yang diterapkan kontraflow. Terkait apabila ada pengemudi yang kelelahan ya, karena ada kontraflow ini tadi kita rapatkan sehingga kemudian titik-titik kontraflow yang akan kita tempatkan, yang kira-kira sesuai. Namun di satu sisi memang kontraflow tetap dibutuhkan. Sebelumnya pada Senin pagi terjadi kecelakaan yang melibatkan tiga kendaraan, yaitu Dehatsu Grand Max, Dehatsu Terios, dan sebuah bus yang terjadi di ruas kilometer 58 tol Jakarta Cekampek, yakni ruas yang diterapkan kontraflow. Dari Karawang, Jawa Barat, saya Dinda Anggah, Kantor Berita Antara, mewartakan.